Sudarlun ruas jalan antar kecamatan yang menghubungkan Melabuh, Kuala Be, kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di kawasan Ateng tepat kecamatan Bubun, hingga selasa sore di Genangi Banjir. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di daerah itu jadi terganggu dengan ketinggian air di badan jalan mencapai 50 cm lebih. Sebagian besar pengguna kendaraan roda 2 terpaksa menaikkan kendaraannya ke atas beca motor yang telah disediakan oleh warga setempat. Warga memberi tarif 10 hingga 15 ribu rupiah per kendaraan untuk melewati genangan air. Sedangkan kendaraan roda 4 masih bisa melintasi genangan banjir meski harus ekstra hati-hati kecuali mobil jenis sedan. Sementara banjir yang terjadi di daerah itu sudah menjadi rutinitas setiap terjadinya hujan lebat. Satu tahun kadang-kadang sampai dua kali, tiga kali. Apabila hujan berat, kita tering aneh apa banjir di sini? Sampai berapa kali? Dua kali, tiga kali. Pertahun. Pertahun, ya. Ini kapan dimulai banjir, Pak? Mulai jam bulan berapa? Bulan 10 ini, kan? Sejak bulan 10 sampai akhir bulan 12 nanti banjir juga. Berapa lama sudah ini banjir, Pak? Ini sekitar berapa hari? Sekitar dua hari lah. Kalau rumah-rumah di sini ada yang terendam, Pak? Kalau di arah sini tidak ada, mungkin tidak ada yang terendam juga di adulu. Dari Melabuh, Saadul Bahri, Serambion TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.